Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami akan membahas tentang teori inflasi Pada mata kuliah ekonomi makro, dosen pembimbing, ibu Helda Wati SPMP dan ibu Madalena SPMP Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Nuri Diatun Awria sebagai moderator, setelah rekan-rekan saya sebagai pemateri Yaitu Ahmad Hadrianur, Gina Rezgina, Heri Nur Salim, Nislawati, Raudah, Cekiyah, dan Wulandari Apa itu inflasi? A. Pengertian inflasi Pengertian inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara Di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum Dalam waktu yang panjang Kontinu disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi Misalnya kenaikan harga-harga menjelang hari raya Idul Fitri Pada umumnya, inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada dibutuhkan Inflasi adalah gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas Berbagai upaya yang dilakukan biasanya hanya sebatas pengendalian inflasi saja Pengertian inflasi menurut para ahli W. Diodono Inflasi adalah suatu kecenderungan mengenai harga-harga Agar naik secara umum dan secara terus menerus Sedangkan menurut para ahli Winardi Inflasi adalah suatu periode pada masa tertentu Di mana terjadi penurunan kekuatan dalam membeli terhadap kesatuan moneter Sedangkan menurut Sadono Inflasi adalah suatu proses terjadinya kenaikan harga-harga yang terjadi dalam suatu perekonomian Sedangkan menurut para ahli Dwi Iku Waluyu Inflasi adalah bentuk penyakit-penyakit ekonomi yang sering timbul dan dialami hampir di seluruh negara Sedangkan menurut Bank Indonesia dalam kurung BI Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkatkan suatu umum dan terus menerus B. Penyebab Inflasi 1. Meningkatnya permintaan atau demon full inflation Hal ini terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya A. Meningkatnya belanja pemerintah B. Meningkatnya permintaan barang untuk ekspor B. Meningkatnya permintaan barang untuk swasta 2. Meningkatnya biaya produksi atau kursus full inflation Ada pun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan bako Misalnya harga bahan bakar naik dan upah buah naik 3. Tingginya peradaan uang Yaitu Inflasi yang terjadi karena ruang yang berbeda oleh masyarakat lebih banyak dibanding dengan yang dibutuhkan Jenis Inflansi Berdasarkan tingkat keparahannya Inflansi dibagi menjadi 4 Yaitu Inflansi ringan Yaitu inflansi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara Ternyata kenaikan harga barang atau jasa secara umum Yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan B. Inflansi sedang Yaitu inflansi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap Namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara Inflansi ini berada dikisaran 10-30% per tahun C. Inflansi berat Yaitu inflansi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih penyimpanan barang dan tidak mau menjualnya Karena bunga jauh lebih rendah ketimbang nilai inflansi Nilai ini berada dikisaran 30-100% per tahun Sangat berat Hyperinflation Yaitu inflansi yang telah mengakibatkan perekonomian suatu negara Dan sangat sulit dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal Inflansi ini berada dikisaran 100% ke atas per tahun Dua Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu Demand Perl Inflation Yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen C. Cash Plus Inflation Yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik C. Bottleneck Inflation Yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau barang permintaan Tiga Berdasarkan sumbernya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua Yaitu A. Domestic Inflation Yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap sehingga harga naik B. Imported Inflation Yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri Inflasi ini terjadi pada negara yang bukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri Contoh, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain Ternyata harga barang-barang modal di negeri tersebut naik Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengibatkan inflasi Dampak inflasi 1. Dampak inflasi terhadap pendapatan Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat Pada kondisi tertentu misalnya inflasi lunak Justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian Namun inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap Karena nilai uang tetap sedangkan harga barang atau jasa naik 2. Dampak inflasi terhadap ekspor Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi Karena biaya ekspor akan lebih mahal Selain itu, daya saing bahan ekspor juga mengalami penurunan Yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang 3. Dampak inflasi terhadap minat menabung Seperti yang telah disebutkan pada pengertian inflasi diatas Pada kondisi inflasi minat menabung sebagian besar orang akan berkurang Alasannya, karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil Sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya 4. Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit Karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar Persentasi inflasi yang terjadi di masa depan Seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat Hal ini kemudian akan membuat proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak akurat Pada kondisi tertentu, inflasi akan membuat para produsen kesulitan dan mengakibatkan kekecauan perekonomian Teori inflasi 1. Teori kuantitas Teori kuantitas mengungkakan bahwa terjadinya inflasi sebenarnya hanya disebabkan oleh satu faktor Yaitu kenaikan jumlah uang yang beredar atau jauh baik Inti dari teori ini ialah inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan pelomo uang yang beredar Baik penambahan uang rata atau penambahan uang gira Menurut teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fischer, impi sama daun piti Faktor yang dianggap konstan adalah P dan T Sehingga jika M, money in circulation bertambah, maka akan terjadi inflasi atau kenaikan harga 2. Teori Keynes Teori Keynes mengenai inflasi didesarkan pada teori makrunya Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar betas kemampuan ekonominya Kadang seperti ini ditandai dengan permintaan masyarakat akan barang-barang menlebih jumlah barang-barang yang tersedia Sehingga menyebabkan inflationary gap Yang apabila tetap ada, selama itu pula proses inflasi berkelanjutan 3. Teori Strukturalis Teori Strukturalis adalah teori inflasi jangka panjang Karena menyuruh sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan atau infeksibilitas struktur ekonomi suatu negara Menurut teori ini, ada dua ketegaran atau kekakuan Utama dalam perekonomian negara sedang berkembang Yang dapat menimbulkan inflasi yaitu ketegaran persediaan bahan makanan dan barang-barang ekspor Cara mengatasi inflasi oleh pemerintah Yang pertama, kebijakan moneter Untuk mengurangi laju inflasi pada suatu negara, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter Berupa kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan peredaran uang agar dapat menjamin kestabilan nilai uang Kedua, kebijakan fiskal Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara Kebijakan fiskal yang ditempuh untuk mengatasi inflasi diantaranya Mengurangi pengeluaran negara, penghematan pengeluaran pemerintah, disesuaikan dengan rencana, pengurangan utang luar negeri, serta mengefektifkan pajak Ketiga, kebijakan non-moneter dan non-fiskal Kebijakan non-moneter dan non-fiskal artinya kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak memenuhi jumlah uang yang beredar Maupun pendapatan dan pengeluaran negara, bentuk kebijakan tersebut diantaranya Produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran Kebijakan upah dengan menaikkan upah ril yang sudah memperhitungkan inflasi Serta pengendalian dan pengawasan harga Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan harga masing-masing Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh